Hello, welcome to my first video So, di video kali ini Aku mau bagiin tips ke kalian Gimana caranya pake foundation Yang warnanya gak sesuai sama Warna kulit kalian, tapi Look makeup kalian tetep terlihat Bagus dan gak aneh So, daripada lama-lama Kita cek dulu apa yang harus Kalian siapin untuk memperbaiki Warna foundation kalian Yang pertama, disini ada Compact powder Terus ada loose powder Terus ada bronzer Ada concealer Dan yang terakhir itu Ada banana powder Kalian bisa pake Merk apa aja Untuk produk-produk yang Kalian mau pake Untuk memperbaiki warna Foundation kalian So, kalian disini bisa liat Warna foundation Di muka aku ada dua Ada kegelapan dan keterangan Dan kebetulan Emang aku punya Dua-duanya Warnanya gak sesuai sama Warna kulit aku So, yang pertama disini Kita mulai dengan foundation yang kegelapan Disini aku langsung pake Concealer Untuk mencerahkan bawah mata Karena disini aku pake foundation Yang warnanya Lebih gelap Disini aku langsung blend Pake jari Tapi Untuk kalian Terserah kalian mau pake brush Atau pake beauty blender Semua tergantung kalian Senyaman kalian aja Kayak gimana Disini aku blend Aku tap-tap Biar semuanya keblend Dengan rapih Nah disini kalian bisa liat ya Warna bawah mataku Jadi lebih cerah Dan ini Aku langsung Ke loose powder Disini aku pake loose powder Untuk nge-set Muka aku Karena kebetulan disini Aku pake foundation Yang Hasilnya bukan Matte finish Tapi Dewy finish Dan Kebetulan juga Tipe kulit aku itu Berminyak Jadi keliatannya Itu minyakan banget ya Jadi harus aku set Dan aku juga setnya Gak dibawa mata doang Tapi ke seluruh muka Karena Biar Make upnya itu Gak meleleh gitu Dia tetep stay Dan tahan lama Lanjut Disini aku pake Compact powder Nah ini kuncinya Aku pake compact powder Yang warnanya Satu tingkat Lebih cerah Lebih putih gitu Dari Warna kulit aku Kebetulan aku Kebetulan ini juga Aku salah beli Jadi Kebetulan juga Aku pake Untuk memperbaiki Foundation aku Yang kegelapan Kalian Untuk Kalian yang punya Foundation kegelapan Kalian bisa beli Compact powder Yang warnanya Satu tingkat Lebih cerah Jadi Bisa Menetralisir Warna Kegelapan Kegelapan Dari foundation Kalian Jadi Sesuai sama Warna kulit Kalian Kalian bisa Lihat disini Warnanya langsung Sesuai sama Warna kulit Aku Gak kegelapan Dan sekalian Ngeser Oke Kalian bisa Lihat ya Warna Disini Aku Lanjut Ke Bagian Sisi Keputihan Aku Langsung Pake Banana Powder Ini juga Kuncinya Untuk Kalian Yang punya Fondition Yang warnanya Lebih Putih Dari Warna kulit Kalian Kalian Tinggal Beli Banana Powder Yang warnanya Satu tingkat Lebih Gelap Daripada Warna kulit Kalian Jadi Ketika Yang keputihan Ketemu Sama Yang Lebih Gelap Warnanya Akan Lebih Netral Disini Kalian Bisa Lihat Langsung Yang Tadinya Keputihan Itu Warnanya Jadi Bisa Lebih Netral Dan Bisa Menyesuaikan Sama Warna Keputihan Jadi Untuk Kalian Yang Bilih Foundation Keputihan Jangan Dibuang Lagi Tapi Kalian Tinggal Beli Banana Powder Atau Compact Powder Yang Coverage Lumayan Untuk Menetralisir Warna Foundation Kalian Terus Lanjut Disini Aku Pakai Bronzer Fungsinya Untuk Nambahin Dimensi Di Muka Aku Karena Setelah Pakai Foundation Dan Powder Powderan Di Muka Aku Jadi Rata Gitu Kan Warnanya Dan Dimensinya Juga Gak Terlalu Kelihatan Jadi Disini Aku Mau Bikin Dimensi Pakai Bronzer Dari Tukul Force Core So Disini Kalian Bisa Lihat Udah Lumayan Ada Dimensinya Kalian Kalau Misalnya Mau Pakai Bronzer Juga Gak Apa Si Kalian Tinggal Lanjut Aja Ke Step Step Makeup Selanjutnya So Disini Kalian Udah Lihat Yang Tadinya Warna Foundation Kegelapan Dan Keputihan Warnanya Bisa Nyatuk Dan Netral Dan Warnanya Sesuai Sama Warna Kulit Aku Kalian Bisa Coba Tips Ini Di Rumah Jadi Kalian Gak Usah Buang Buang Uang Lagi Untuk Buang Buang Foundation Yang Warnanya Gak Sesuai Sama Warna Kulit Kalian So Thank You For Watching Bye